Intro Mengulang kesuksesan di tahun pertamanya, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menyelenggarakan Bandung International Digital Arts Festival atau WIDAF yang kali ini akan digelar di Gedung Bersejarah Landmark Kota Bandung tanggal 6 sampai 8 November 2015. BIDAF tahun ini akan lebih berupaya menjangkau penonton yang lebih besar dari berbagai generasi. Karena itu, lebih dari 30 seniman lokal dan mancanegara akan mempertunjukkan seni digital, musik digital, animasi, seni robotik, dan interaktif installation. Tak hanya itu, video mapping juga akan dipertunjukkan selama 3 hari berturut-turut setiap malam. Secara khusus, BIDAF kali ini juga akan memberikan penghargaan kepada almarhum Hari Rusli sebagai seniman pelopor pertunjukan musik elektronik dan seni multimedia di Kota Bandung pada tahun 1980-an. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizuar, mengajak kepada masyarakat untuk hadir di kesempatan yang langka ini. Karena selain dapat menjadi ajang komunikasi berbagai komunitas seni, juga sebagai sarana edukasi dalam mengeksplorasi seni digital. Selain itu, penonton juga bisa ikut berpartisipasi dalam lokal karya seni digital, demo, dan pameran. Yang ada di Bandung khususnya dan di Jawa Barat secara umumnya, dan juga di Indonesia kita. Untuk bisa datang, menyaksikan bagaimana eksploitasi dari digital art ini yang menyentuh berbagai bidang esennya. Dan menyakutkan juga teman-teman dari ITB, kemudian dari Rusia, dari Thailand, satu lagi juga dari Billy Violet dari Amerika. Ini sebuah kesempatan yang langka di mana kita sudah saling belajar. Deddy berharap, Festival Bidav ini dapat menarik perhatian dunia seni digital internasional dalam melihat Bandung sebagai salah satu pusat seni digital di Asia dan mendorong pertumbuhan pengetahuan seni dan teknologi digital di dalam negeri.